Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam Dari dulu Bang Karni selalu mengatakan Haram hukumnya itu Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang Haram Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi Partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu Oh saya ingat betul Visi-misi yang dibuat oleh kubu nomor satu itu Bang Barus Ingat betul saya Apa yang mereka tolak? IKN Anies dan Mohaimin ingin bikin ratusan Kota-kota maju Seperti IKN itu yang dianggap sebagai Ini penghamburan uang negara Tidak setuju pindah Jakarta Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho Segede alaihim Di depan kantornya itu PKS tolak pindah ibu kota Infrastruktur dianggap ugal-ugalan Demokrasi dianggap terjun bebas Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran Dari mana ceritanya Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada iddah politik Iddah politik itu ada jeddah masa Dimana tuduhan-tuduhan terkait dengan Kucurngan pemilu, kemarahan yang kalah Itu diendapkan dulu Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang Bang Refli ini saya tahu persis Sedang berjuang DMK Eh Bang berstari Berjumpa dengan bosnya Bang Noel Repot ini parah Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan Tapi partai pendukung koalisi nomor satu Cari posisi aman masing-masing Termasuk PKB Habis penetapan soal pemenang Pilpres Juga ada silatur rahmi politik dan kebangsaan Katanya Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan? Dan seterusnya Yang ingin saya katakan adalah Ini gak boleh begini Kasian pemilihnya Terima kasih telah menonton